Jumat ini, Gubernur Bengkeluru Hede Merse akan mengikuti rapat finalisasi pembahasan Detail Engineering Design atau DED dengan Kementerian POPR. Jika sudah disepakati DED yang dipaparkan, maka akan dilanjutkan dengan lelang kegiatan fisik, dan targetnya Juli nanti kegiatan pembangunan fisik sudah berjalan. Disampaikan Gubernur, dalam desain rencana penataan kawasan TWADDTS ini diusulkan ada tulisan Danau Dendam tak sudah di belakang danau. Memiliki layout view bunga raplesia jika dilihat dari atas, mengakomodir produk UMKM lokal hingga biota endemi seperti anggrek pensil dan kantong semar. Nantinya penataan kawasan Danau Dendam tak sudah juga akan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat atau BMA Provinsi Bengkulu. Ditambahkan Gubernur, Danau Dendam tak sudah akan dijadikan wisata alam berbasis budaya dengan melibatkan kelompok budaya yang ada di Danau Dendam tak sudah. Kita akan membahas itu finalisasi di Kementerian PPR, dan memastikan bagaimana wisata alam berbasis budaya lokal. Dengan adat lembak, loko lembak, narasi-narasi, apa yang selama ilahkan ritual budaya di sekitar Danau Dendam itu dia terakomodir. Nah menurut saya nilai BMA. Siska Harliana, RBTV melaporkan.